Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati 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 Hai harus-hari sejaman-jaman stag Sambal disiapkan dulu ya Sambal disiapkan karena saya enakan dadakan Ustadz Oh jadi dipenyatin aja ternyata kenapanya geprek habis itu pakai bunyi habis itu ditaruh bumbunya di atasnya wah gitu sederhana tapi memang jadi beda ya Oke ini ayam geprek padang makan serasa dipadang mantap ya dari sisi promosi gimana kalau promosi dari sisi promosi selain saya ayam geprek padang itu memang sudah terdaftar di marketplace go food drive food safety food silahkan mencari ayam geprek padang Insya Allah ada disitu tinggal pencariannya banyak promo-promo disitu banyak diskon pokoknya saya jenuh Pak kasih rating bintang 5 hahaha grab food go food shopee food itu sekarang itu mutlak ya ya sangat mutlak bantu ya sangat membantu Apalagi di era digital sekarang kita jangan nggak boleh namanya alergi digital kita harus menyelesaikan era era digital jangan sampai kita tidak ngelag dengan dunia digital kita harus UMKM harus lewat softy food marketplace juga begitu saya dengar Jumat Berkah itu gimana ya program apa ya Wah kalau Jumat Berkah namanya saya pribadi ini pembisnis ya tidak hanya mutlak di dunia saja saya berdedikasi juga untuk tabungan saya nanti di Aferat mudah-mudahan dengan adanya Jumat Berkah AGP share love berbagi kasih sayang berbagi sedekah kasih cinta itu program dari air putra pada itu sendiri itu setiap Jumat Insya Allah jadi apa itu programnya programnya ya seperti itu tapi dibantu oleh donatur para donatur AGP Oh jadi donatur-donatur ya para donatur ngirimin berbentuk uang transfer kemudian berapa porsi karena disitu ada satu slot untuk satu porsi nilainya sekian misalkan sekian biasanya berapa nilainya kalau satu box saya kasih 12.000 dari Rp15.000 disubsidi oleh air putra pada itu jadi 12.000 satu box satu iya satu box satu paket ya kaket ada nasi lalapan ayam sambal pokok yang makan itu sangat 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 layak untuk dimakan setiap minggu berapa paket rata-rata itu paket untuk berkah ini juga Jumat berkah Oh Allah kalau kemarin kayak kemarin terakhir 40 porsi-40 porsi kadang pernah 80 dibagikan kemana dibagikan ketujuh yang paling utama berita saya membagikan ke jalanan-kejalanan orang-orang jalanan seperti ya berobak-obak orang-obak terus kebawah kebawah kampung Melayu ada yang ya tukang-tukang jalanan itu terus kemudian jadi yang sasarannya memang mustafik lain membutuhkan produknya apa saja disini produknya yang udah pasti ada ayam kriski ayam potong itu seperti biasa ada ikan dorinya yang membedakan dari kotak dari brand-brand lain itu kita memberikan opsi bagi yang tidak suka ayam kita memberikan ikan 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 dori baik-baik maupun orang yang sebuah sen mungkin ayam-ayam itu aja kita memberikan opsi ikan ada ikan dori kemudian ayam kriski ikan dori Oh sebelumnya saya di telekom ada chicken skin kulit ayam kulit kulitnya karena ini kita bisa inovasi dengan kulit kriski kulitnya ada sayapnya sayap kewingsnya kemudian ada minuman kita juga kita juga ada minuman es kopi namanya nama aget itu es kopi bapak kece Oh apa itu es kopi dengan gula aren es kopi gula aren kemudian ada tai chi tai chi kemudian ada estes sultan yang minum itu berasa seperti sultan hahaha nih buat pesan ya buat adek-adek ya santri alumni santren dan anak-anak muda milenialnya kalau mau bisnis biar berani itu apa yang harus mereka lakukan apa yang harus mereka siapkan yang mereka harus siapkan pertamanya adalah mental pebisnis mental tapi saya yakin kalau dari alumni ini lulusan-lulusan pesantren maupun pesantren mengajak saya yakin dia punya mental bajak tapi bukan berarti mental bisnis ya karena berbeda mental bisnis satu-satu aja harus punya mental dulu yang kuat kokokan tetapkan ke dalam hati bahwa saya benar bismillah untuk bisnis bukan mencari duniawi saja kalau bisa bisnisnya itu orientasi akhirat gitu karena kalau kita bisnis mengejar akhirat Insya Allah dunia akan dapat juga terus kedua selain mental ya harus teori dulu tapi saya belajar harus belajar 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 apa yang mau dilakukan bisnis apa karena set bisnis masih akan berbeda aplikasinya maupun dibilih bisnis makanan F&B bisnis fashion bisnis hot apa tekstil dan lain sebagainya itu harus pelajari bisnis itu sendiri harus tahu apanya produknya apa-apanya semuanya belajar produknya belajar operasionalnya kalau bisa juga belajar sebenarnya bisnis karena ada tiga tuh kita harus menguasai bisnis itu operasional termasuk manajemen dan sebagainya itu termasuk operasional kedua harus belajar kayak akutansi finansial mau nggak mau itu hitungan minimal standar basicnya aja kita harus tahu yang ketiga itu ya harus di zaman era digital harus bener pinter belajar sales dan marketing marketingnya ini harus itu kita kencangin ya ya marketing itu banyak strategi marketingnya itu bisa dia dipelajari dari YouTube dan lain sebagainya nah tiga ini harus memang kuasai dan kencangin dulu habis itu baru action 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 dan action jangan banyak terori action action karena bisnis itu ya kalau namanya bisnis pemula kita jalan mencari kesempurnaan harus ini harus ini wah susah makanya kita harus bisnis itu jalanin aja dulu jalanin aja dulu maupun ada kesempurnaan ada kekurangan itu jalan bersambil jalan-jalan sambil jalan-jalan sempurna bisnis itu pemula ada yang sempurna jalan-jalan kemudian misi kekosongan evaluasi evaluasi tepare evaluasi kemudian jadilah sempurna jadi kalau ada tantangan ada masalah tetap berani ya Oh iya makanya itu yang saya diawati mental pembisnis kalau nggak ada mental pembisnis kita kemudian terjun bisnis ya kita akan mental ada masalah apa-apa masalah pandemi masalah apa yang lain sebagainya eksternal udah kita nggak jadi bisnis lagi mental pengecut namanya makanya harus punya mental bisnis mental bisnis Oke silahkan kalau yang mau kemitraan gimana menghubunginya ya kemitraan tinggal hubungi saja dengan nomor telepon eh yang ada tertentu disini ya ya ah namanya percaya itu mitra bisnis kalau mau saya menjadikan peluang-peluang usaha kemitraan dari mulai 3 jutaan saja itu sudah bisa berbisnis dan diajarin dari AAPZ bagaimana cara menciptakan suatu produk ayam crispy yang enak dan lezat mulai dari 3 jutaan kemudian paket rendah paket pertengahannya ada 5 jutaan kemudian paket yang tertingginya 7 jutaan itu sangat-sangat murah sudah bisa mulai bisnis ya sudah mulai bisnis dari 3 jutaan saja sudah bisa mulai bisnis baiklah terima kasih maka deh sama-sama sad mudah-mudahan terus maju usahanya tambah berkat tambah bermanfaat Insyaallah akan terus maju bergembang ayam geprek pajak kemudian dekat-dekat sekalian setiap hari kita ada beda-beda video ada inspirasi bisnis ada inspirasi menulis motivasi umum ada juga hak pusat dan sebagainya terus kunjungi channel YouTube jangan lupa share subscribe ya agar manfaatnya terima kasih sampai ketemu dengan kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh